Halo sahabat momen, pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara memanfaatkan QR Code yang sudah didapatkan oleh tamu yang kita undang ketika dia mengisi form RSVP dan bagaimana caranya kita memanfaatkannya menggunakan fitur QR Code Check-in yang ada di satu momen. Kita bisa melihat di layar ada tiga tampilan, yang pertama di sebelah kiri adalah welcome screen, yang di tengah adalah QR Code, yang paling ujung sebelah kanan adalah aplikasi scannernya. Nah untuk membuka ketiga layar ini, nah untuk bagian welcome screen dan aplikasi scanner kita dapat membukanya melalui halaman edit undangan, kemudian di bagian layar Sapa, disini ada di poin nomor dua, ini di klik saja untuk membuka aplikasi scanner yang ini. Kemudian untuk layar Sapa, kita tinggal klik preview layar Sapa untuk menampilkan welcome screen atau layar Sapa seperti ini. Oke, disini saya tampilkan contohnya adalah, masih belum diedit sama sekali, layar Sapa masih background hitam, untuk merubahnya kita bisa edit disini, dan klik untuk upload foto, lalu kita upload foto yang kita ingin gunakan, misalnya saya menggunakan foto ini, tunggu sebentar, oke kalau kita lihat disini ya, harusnya sudah ada foto, oke kita cek, kita refresh, oke nah ini sudah muncul fotonya, nah untuk layar yang welcome screen ini, nantinya bisa disambungkan ke LCD atau proyektor ya, nanti di Fvenue, di venue bisa ditampilkan, jadi nanti saat tamu undangan datang menunjukkan QR Code, kemudian kita scan, maka disini akan tampil nama tamu, dan ketika kita check in, nanti disini juga muncul nih, berapa orang nih yang check in, untuk QR Code, didapatkan tamu undangan melalui undangan yang sudah kita sebar, dengan fitur RSVP ya, kalau kita perhatikan, ketika kita mengirim undangan, kemudian, coba kita buka dulu ya, undangannya, kemudian, kita coba ke menu RSVP langsung ya, saya akan tunjukkan dapat dari mana QR Code-nya, kita klik konfirmasi kirim ucapan, misalnya disini, ya disini ada kode undangan, kemudian, saya akan masukkan kode undangan yang sebelumnya sudah dibuat ya, disini, kemudian kita klik perbarui, maka disini akan ada tombol download QR Code, nah ini nanti ketika di klik, maka akan tampil seperti QR Code yang ini, oke, kita kembali ke welcome screen, disini saya akan coba menyekan QR Code yang ada pada tamu, dan kalian bisa perhatikan di bagian welcome screen, ketika di scan, maka tampilannya ada konfirmasi check-in, ketika dia datang berdua, maka ini bisa di konfirmasi datangnya tetap dua, ternyata misalnya satu orang saja, maka bisa di edit disini ya, oke, tinggal klik confirm check-in, kita lihat di bagian welcome screen, maka akan muncul namanya, Abu dan Faizah, total check-in dua orang, oke, misal lagi yang check-in, kita coba buka QR Code yang lain ya, saya coba ambil yang sudah tersedia, oke, ini ada Rizani, tamu kedua ya, ini tamu kedua, kita coba scan, oke, kita tampilkan dulu lahir siapanya, dan kita klik confirm check-in, maka akan tampil, Rizani dan total check-in menjadi tiga orang, oke, untuk check-outnya bagaimana, untuk check-outnya bagaimana, kita tinggal scan saja, misal Abu dan Faizah ingin check-out, maka tinggal di scan saja, maka akan tampil, tamu sudah check-in, tinggal klik saja check-out, berhasil check-out, Abu dan Faizah berhasil check-out, dan tamu sisa satu orang, kemudian di bagian, e-invitation, kita coba scan, yang Rizani, kita klik check-out, maka, total check-innya, akan berubah, ketika sudah digunakan, QR code-nya, kita ingin menggunakan lagi, maka tidak akan bisa ya, coba kita scan, QR code sudah digunakan, gunakan QR code yang lain, begitu, demikian tutorial, menggunakan, fitur QR code check-in, untuk di acara nanti, dan ini, kita bisa bekerja sama, dengan IO, atau yang, atau panitia yang menangani, acara wedding kalian, fitur ini juga sangat berguna, buat kalian, yang menggunakan event-event, seperti seminar, di hotel misalnya, atau, untuk acara-acara besar, yang memerlukan, reservasi, dan hanya orang, tertentu yang boleh masuk acara, maka dengan fitur QR code ini, sangat membantu, dimana, tidak bisa masuk, double ya, karena ketika dia menggunakan, QR code yang sama, maka dia tidak akan bisa masuk, karena QR code-nya sudah digunakan, begitu, demikianlah, video tutorial, bagaimana, menggunakan QR code, scanner, dan, penggunaannya, pada, check-in, dan juga check-out, saat di acara, sampai jumpa, pada video tutorial, yang berikutnya, terima kasih, Terima kasih.